Ini benar-benar menghormati ibu saya dan kehidupan Indonesia, jadi saya benar-benar ingin Indonesia menjadi sebahagiannya. Jadi saya berada di kepala saya, Indo-yoga, Indo-yoga, In-yo, dan kemudian itu saja terlihat, dan dari itu sudah dipanggil In-yo. In-yo, singkatan dari Indonesia Yoga, merupakan pemain baru dalam bisnis industri pakaian yoga di Amerika Serikat. Namun di usianya yang baru 1,5 tahun, produk In-yo sudah merambah, tak hanya di Amerika, tapi juga ke manca negara, termasuk Indonesia. Salah satu pelanggan setia In-yo di Indonesia adalah Dini, instruktur sekaligus pemilik studio yoga di Jakarta. Lalu saya jatuh cinta karena bahannya itu beda dengan bahan legging yang lain yang pernah saya punya. Dia lebih comfortable, kalau untuk saya itu seperti sutera di dalam kulit, tetapi tidak bikin gerah. Jadi, bahannya quick dry, lalu tidak terlalu tebal, dan nyaman pada waktu dipakai berolahraga itu, dia mengikuti bentuk tubuh. Selain nyaman dipakai, celana yoga In-yo juga tampil dengan corak dan warna yang cerah, membuatnya berbeda dari produk yang sudah ada di pasaran. I really am loving print pants. I was of the kind of group that used to wear kind of black or just like, you know, one color of yoga pants, but I was always kind of craving something more interesting. And so when I met Rachel and found her pants, I was like, yes, you know, you can just express yourself and you can mix and match them with different tops. I think what's unique about In-yo is that, I mean, it's founded by someone who's a pattern maker, so I put most of my time and energy into how it fit. In-yo lahir dari ide Rachel Frey, anak muda keturunan Indonesia Amerika di San Francisco. Ia memulai bisnis ini melalui situs pencari modal Kickstarter, yang berhasil memberinya modal awal sebesar 28 ribu dolar. Rachel, yang sudah jatuh cinta dengan menjahit sejak usia 7 tahun dan pernah mengambil kelas membuat pola, lantas menjalankan sendiri perusahaannya, mulai dari mendesain hingga memasarkan. Dengan menekan biaya operasional dan promosi melalui media sosial seperti Instagram, In-yo mampu menjual produknya dengan harga lebih murah dari pesaing. Kunci sukses bagi perempuan berusia 29 tahun, lulusan Universitas Northwestern Chicago jurusan teknik material ini adalah menjalani hal yang memang sesuai minatnya. Kini produk In-yo memiliki tujuh corak berbeda yang dapat dibeli online di situs inyoware.com. Dari San Francisco, California, Ariadna Budianto, Jurgen Alevia, Nia Iman Santoso, VOA.